Halo Assalamualaikum welcome back to my youtube channel di video kali ini saya sedang berada di depan rumah ya Mari kita saksikan musim panen Taiwan tahun lalu pas awal saya pindah ke sini ini sudah tanaman hijau seperti ini ya sawahnya nggak lama kemudian panen cara panennya pun canggih ya seperti ini setelah panen pematang sawahnya disemprot kemudian dibajak untuk pembajakan sawah ini saya hitung itu sampai tiga kali ini yang tahap kedua nah ini pembajakan sawah tahap ketiga sebelum penanaman benih padi kemudian musim tanam nah cara tanamnya seperti ini ya canggih tinggal nangkring nah ini suasana sawah setelah tanam benih padi sekarang musim panen lagi jadi saya disini setahun lebih ya dari bulan Mei 2022 ya sekarang sudah Juli 2023 mari kita lihat panen di Taiwan jadi ini depan rumah itu langsung ya sawah seperti di kampung Kucilacap jadi rumah majikan tuh depannya pas sawah jadi panas banget panen 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 jadi saya dua kali melihat cara panen di Taiwan pasti panennya pas musim panas tahun lalu mulai Agustus panen ya tapi tahun ini lebih cepat ya bulan Juli sudah panen ini nah ini penampakan kalau dilihat dari lantai dua kalau di luar panas banget ya Alhamdulillah ya bisa melihat secara langsung panen padi di Taiwan jadi sebelum pindah kesini saya di Uje di desa Uje itu di Persawan juga itu cuma 3 bulan depannya juga sawah cuma saya baru melihat panen langsung terus bajak sawah untuk penanaman waktu itu saya belum lihat nah setelah itu pindah ke Hualien 5 tahun 7 bulan kalau di sana lumayan ya agak kota lah jadi nggak ada persawahan nah kemudian pindah kesini daerah nggak jauh dari Uje yang pertama saya kerja itu ya Allah di sini tuh saya bisa lengkap ya melihat dari panen padi tanam padi sampai panen lagi jadi sudah satu tahun lebih saya di sini pertama datang 18 Mei 2022 dan sekarang sudah memasuki bulan Juli Juli hampir Agustus ya jadinya sudah setahun lebih kalau di sini memang benar-benar kalau musim panas tuh Masya Allah panasnya minta ampun kalau musim dingin tidak ada aktivitas penanaman padi adanya setelah musim dingin baru ditanam jadi pas musim panas itu panen sudah diatur seperti itu ya saya sih niatnya kalau panen padi di Taiwan itu satu tahun sekali ya seperti ini cara panen panen padi di Taiwan udah nggak perlu pakai tenaga banyak orang ya satu orang itu sudah cukup ini juga panennya itu nggak nunggu sampai tanaman padinya itu nggak terlalu kuning ya masih agak hijau daunnya itu sudah dipanen terima kasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati